Intro Tentara dan warga sipil Ukraina di kota Severodonets terluka akibat serangan Rusia pada Rabu 8 Juni 2022 Rusia saat ini cukup gencar mengarahkan serangan ke Severodonets untuk menguasai wilayah Luhansk yang merupakan salah satu kawasan industri Ukraina Serangan ini melukai warga sipil sehingga menggerakkan relawan untuk membantu korban luka mendapatkan perawatan di klinik Sementara itu serangan Rusia di kawasan Kharkiv dalam 24 jam terakhir menyebabkan 5 orang meninggal dan belasan lainnya luka-luka Di kota Kharkiv serangan Rusia merusak sejumlah rumah, perkantoran, pasar dan beberapa fasilitas umum lainnya Rusia mengklaim menggunakan rudal berpresisi tinggi dari udara untuk menghancurkan pabrik baja di dekat Kharkiv Setelah menyerang Kiev pada awal invasi, Rusia kini mengalihkan serangan ke kawasan industri Ukraina Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton!